Bung Karno utus Leimena untuk meminta Jendral Soeharto batalkan keputusan pembubaran Partai Komunis Indonesia, PKI. Seperti diketahui, pada tanggal 12 Maret 1966, Jendral Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat merangkap pangkop kantip secara resmi membubarkan Partai Komunis Indonesia, PKI, dan menetapkan partai tersebut sebagai partai terlarang. Keputusan pembubaran PKI ini diambil Jendral Soeharto berdasarkan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang diberikan Presiden Soekarno pasca pertemuan dengan tiga Jendral di Istana Bogor. Surat Perintah itulah yang digunakan Jendral Soeharto sebagai dasar hukum untuk membubarkan PKI yang memang ketika itu gencatan disuarakan banyak elemen masyarakat. Tapi rupanya, langkah Jendral Soeharto membubarkan PKI bikin Bung Karno marah. Bung Karno menilai Jendral Soeharto telah bertindak terlalu jauh yakni berani membubarkan PKI yang seharusnya itu adalah hak Presiden. Bagi Bung Karno, Super Semar yang diberikan hanya soal teknis keamanan saja, bukan kemudian juga soal politik yakni membubarkan sebuah partai. Setelah tahu Jendral Soeharto membubarkan PKI, Bung Karno pun mengutus Wakil Perdana Menteri 2J Leimena untuk menemui Menteri Panglima Angkatan Darat tersebut. Menurut kesaksian Sri Mulyono Herlambang, Menteri Panglima Angkatan Udara ketika itu, yang dikutip Myjen Purnawirawan Samsudin dalam buku Dolar Mengapa G30 SPKI Gagal, suatu analisis yang disusunnya. Kesaksian Sri Mulyono Herlambang itu diungkapkan ketika dia diwawancarai tabloid Detak pada tanggal 29 September tahun 1998. Berikut ini sepenggal kesaksian Sri Mulyono Herlambang, karena Pak Harto melakukan hal-hal di luar kewenangannya. Bung Karno kaget karena Pak Harto membubarkan PKI padahal membubarkan partai itu hak Presiden. Pak Harto hanya soal keamanan saja. Kemudian, dibuatlah teguran dari Pak Karno ke Pak Harto yang tanggal 13 Maret itu. Isinya supaya Pak Harto kembali kepada jiwa surat perintah 11 Maret, yang diutus menyampaikan surat teguran. Ini antara lain Pak Leimena, oleh Pak Harto dijawab, Ya, itu saya anggap yang menjadi tuntutan rakyat, untuk meredam situasi, soal pembubaran PKI itu. Yang tanggung jawab saya, dubes kita untuk Kuba, Pak Hanafi, ada di situ juga dan sempat memperbanyak tindasan surat teguran itu. Lalu diperbanyak dan disebarluaskan, tapi yang gak sampai ke tujuan-tujuannya. Diblokir juga, begitulah sepenggal kesaksian Sri Mulyono Herlambang. Menteri Panglima Angkatan Udara ketika itu yang menggantikan Omar Dhani menceritakan kembali ketika Bung Karno kaget mengetahui Jendral Soeharto telah membubarkan PKI dengan bekal Super Semar. Namun yang pasti pasca peristiwa gerakan 30 September meletus. Terutama setelah tujuh pahlawan revolusi dimakamkan, gelombang masa yang menuntut pembubaran PKI tak terbendung. Partai Komunis itu dianggap sebagai dalang di balik gerakan 30 September. Tapi, alih-alih memenuhi tuntutan masyarakat untuk membubarkan PKI. Presiden Soekarno justru bersikap sebaliknya. Bahkan, ada pernyataan Bung Karno secara terang-terangan yang dapat memberi angin kepada PKI. Dalam rapat masa memperingati Pancawarsa Trikora atau Trikomando Rakyat di Istora Senayan pada tanggal 21 Desember tahun 1965. Presiden Soekarno berkata, Gestoknya harus kita hantam, tetapi komunisnya tidak. Karena ajaran komunis itu adalah hasil keadaan objektif dalam masyarakat Indonesia seperti halnya nasionalis dan agama. Nasakom telah kutulis sejak aku berumur 25 tahun dalam tahun 1926. Dan ini akan ku pegang teguh sampai aku masuk ke liang kubur. Seribu dewa dalam hayangan tak dapat mematikan Nas, mematikan A dan mematikan Kom. Peruncingnya itu yang harus kita hantam. Gestoknya yang harus kita hantam. Tapi Komnya tak bisa dihantam. Kemudian, kata Maijen Samsudin dalam bukunya. Dalam suatu briefing pada tanggal 14 Maret tahun 1966. Jenderal Soeharto selaku pengemban Super Semar menyatakan bahwa mengenai tindakannya membubarkan PKI mendapat teguran dari Presiden Soekarno. Menurut Jenderal Soeharto, ketika itu Presiden Soekarno mengatakan, Saya perintahkan untuk kembali kepada pelaksanaan surat perintah Presiden, Pangti Abri, Mandataris MPRS. Pemimpin besar revolusi, dengan arti melaksanakan secara teknis belaka dan tidak mengambil. Dan melaksanakan keputusan di luar bidang teknis. Artinya, pembubaran PKI oleh Jenderal tidak dibenarkan. Lalu, kata Maijen Samsudin dalam bukunya, pada acara peringatan Hari Ibu tahun 1966. Di dalam pidatonya Presiden Soekarno juga berkata, Antara lain, PKI lah yang paling berjasa dalam perjuangan. Tapi, Bung Karno tidak menyebut bahwa gerakan 30 September yang menimbulkan tragedi berdarah di lubang buaya itu gerakan PKI. Presiden juga tidak menyebut peristiwa Madiun, yaitu pemberontakan bersenjata oleh PKI di Madiun pada September tahun 1948. Ketika Republik Indonesia yang baru berusia 3 tahun dan sedang mati-matian menghadapi agresi militer Belanda di sekian banyak front. Ditusuk dari belakang oleh PKI. Sementara itu, Salim Said dalam bukunya, Dari Gestapo Kereformasi, serangkaian kesaksian, bercerita, Pasca peristiwa G30S PKI gagal, Presiden Soekarno bertahan untuk terus menolak membubarkan PKI. Bahkan secara terbuka memuji PKI. Akibatnya para bagi anggota partai dan para simpatisannya, Selain menjadi korban pembantaian masal, Sebagian cukup besar dari mereka terkurung bertahun-tahun dalam sejumlah penjara atau hidup terisolasi di Pulau Buru. Sementara banyak lainnya hidup terasing sebagai eksil di berbagai penjuru dunia. Masih menurut Salim Said dalam bukunya, Sembari tetap bertahan pada sikap bersikeras tidak membubarkan PKI. Bung Karno juga bersibuk menjanjikan akan datangnya komando terakhir menyelesaikan Gestapo. Besar dugaan, Soekarno menunda penyelesaian Sembari mencari kesempatan untuk memukul balik Jendral Soeharto yang ketika itu sudah mengendalikan Angkatan Darat. Untuk maksud itulah, kata Salim Said, Sang pemimpin besar revolusi berusaha untuk tahu siapa saja di antara para petinggi militer yang masih loyal kepadanya. Untuk tugas terakhir ini, Menteri Negara OI CUTAT ditunjuk Presiden Soekarno, saya tugaskan kamu untuk merabah-rabah siapa di antara para Jendral yang masih setia dan siapa yang mengguncang-guncang. Kursi kepresidenan, demikian perintah Soekarno kepada Menteri OI CUTAT yang diungkapkan dalam buku Memoar OI CUTAT. Menurut Salim, di antara Jendral yang ditemui Menteri OI CUTAT adalah Jendral Soeharto. Berikut ini catatan OI CUTAT dalam Memoarnya mengenai pertemuan dengan Jendral Soeharto tersebut. Jendral Soeharto mengomel, PKI beberapa kali menusuk kita, waktu kita berkelahi melawan Belanda. Kita ditusuk, sekarang semua pemimpin kita dibantai. Apalagi yang mesti kita tunggu, kenapa tidak dibubarkan saja, tunggu apalagi, tahun 1955. Ketika saya menjadi Panglima di Jawa Tengah, saya dikasih tahu, Pak, hati-hati pemilu di Jawa Tengah. Jadi merah nanti kalau tidak diambil tindakan tertentu. Merah semua, komunis, jawab presiden, merah kek, coklat kek, hijau kek, biru kek, terserah rakyat, namanya saja pemilu. Itu apa? Bukan pemimpin namanya. Begitulah kesaksian Menteri OI CUTAT saat diutus Bung Karno menemui Jendral Soeharto. Menurut Salim Said, dengan bersikeras untuk tetap membela PKI sampai akhirnya Soeharto, sebagai pangkop kantip dan pemegang surat perintah 11 Maret, Super Semar, membubarkan partai komunis tersebut. Masih menurut Salim Said, dengan sikapnya itu presiden Soeharto hanya makin mempersulit orang-orang komunis dan juga para pengikut Soeharto. Dan akhirnya Soeharto sendiri. Dalam bukunya, Salim Said juga mengungkapkan bahwa gubernur Jawa Barat, Brikjen TNI Masudi, dan Panglima Siliwangi, Maijen TNI Ibrahim Aji waktu itu diketahui sebagai bersimpati kepada Soeharto bersama-sama pernah membujuk Presiden Soeharto agar mau membubarkan PKI. Menurut sejarawan Unpat Nina Herlina dalam buku Malam Bencana 1965, Ibrahim Aji dan Masudi berpikir bahwa kalau saja Bung Karno mau membubarkan PKI waktu itu, maka pembersihan tanpa proses pengadilan itu akan terhenti. Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih telah menonton!